Diantara kejelekan, pengaruh maksiat itu yang bisa menghilangkan kebahagiaan kita dan berujung kepada kesengsaraan adalah Dan ini adalah sesuatu yang paling ditakutkan oleh seorang hamba, atau paling dikhawatirkan, apa itu? Menyebabkan hati menjadi lemah untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh hati Hati ingin melakukan ketaatan, tapi karena maksiat hati itu jadi lemah, tidak mampu dia mendorong, mendongkrak Jadi powernya hilang, power hati itu hilang, tidak ada Hatinya jadi lemah, padahal yang mendorong orang melakukan kebaikan apa? Hatinya Ketahuilah, di dalam tubuh seorang itu ada segumpal daging Kalau dia baik, maka akan baik seluruh jasadnya Kalau dia buruk, seluruh jasadnya, amalannya akan jadi buruk Ketahuilah, dia adalah hati Hati yang menjadi pendorong kita melakukan kebaikan Tapi kalau kita maksiat, maka maksiat tadi akan melemahkan hati untuk melakukan apa yang diinginkan berupa kebaikan Dan ini yang paling dikhawatirkan orang yang melakukan maksiat Dan kalau sudah seperti itu, tidak tunggu lama-lama, kesengsaraan sudah ada di depan mata Kesengsaraan sudah ada di depan mata Ada buku bagus juga kita baca, kisah-kisah 100 orang yang berujung sengsara Jadi di akhir kematiannya, kesengsaraan yang dia dapatkan Itu insya Allah bukunnya bagus, kisah-kisahnya banyak Mulai dari zaman terdahulu, zamannya Adam sampai masa setelahnya lagi Itu kisah yang bagus Jadi sekali-kali kita baca kisah-kisah orang yang bertobat Kisah-kisah orang yang sengsara Sekali-kali kita baca, supaya kita ambil pelajaran Dan kita tidak masuk di situ Kita tidak masuk di situ